Intro Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi Siapa yang menyangka acara pembukaan Piala Dunia U17 akhirnya telah dimulai dengan sangat matang panggung yang besar menghiasi megahnya Piala Dunia U17 padahal ini masih ajang pembukaan Piala Dunia di level junior tak hanya itu, antusias kedatangan para supporter yang tertib ditambah cahaya lampu handphone yang menyelimuti malam pembukaan serta hadirnya Presiden FIFA yang bahkan terlihat selalu tersenyum dengan melihat apa yang ditunjukkan Indonesia di Piala Dunia U17 di hadapan mata dunia Ya, tak kalah menariknya lagi tim yang pernah dianggap tak akan mampu bersaing dengan negara lain tim yang diremehkan sejak awal sebelum pergelaran Piala Dunia U17 tanpa sadar mereka, tengah menunjukkan taringnya dimana Timnas Indonesia telah mencuri satu poin penting atas Ecuador yang dimana squad Garuda sempat unggul terlebih dahulu yang kemudian dibalasnya satu-satu dan inilah kunci dari keberhasilan Timnas Garuda muda menaklukkan Ecuador satu sama Ya, dibalik keberhasilan talenta muda yang mampu menahan imbang Ecuador satu sama tentunya ada sosok pelatih yang selalu menemani saat mulai pembentukan tim dan latihan tak luput juga pada saat pertandingan tak sedikit netizen yang menyebut Bima Sakti tak layak menjadi pelatih squad Garuda Asia yang bakal tampil di Timnas U17 kritikan kepada Bima Sakti ini semakin keras saat Timnas U17 Indonesia menjalani uji coba kemarin namun siapa sangka Timnas Indonesia Asuhan Bima Sakti ini mampu mengimbangi Ecuador yang notabene ranking FIFA-nya jauh lebih tinggi daripada Indonesia Ya, Timnas Garuda telah resmi bertanding di pertandingan pertamanya yang diiringi oleh hari pahlawan yang kali ini Timnas Indonesia juga menjadi pahlawan bagi sepak bola bangsa dengan berhasil mengimbangi Ecuador yang berada jauh dari level Indonesia Ya, Ecuador menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan dimana Ecuador menjadi tim yang paling ditakuti di grup A, namun dengan semangat juang Garuda muda membuat Ecuador kesulitan membobol gawang Indonesia jika dilihat dari segi fisik pemain Indonesia kalah jauh dari Timnas Ecuador yang memiliki postur tubuh yang ideal tinggi serta fisik yang tak mudah lelah untuk membongkar pertahanan dan berusaha mencetak gol namun sorry, Timnas Indonesia terlihat memiliki organisasi pertahanan dari Timnas U17 yang cukup matang membuat Ecuador sangat kesulitan untuk mencetak gol sebaliknya Indonesia asuhan Bima Sakti itu mengandalkan serangan balik yang cepat mereka dinilai cukup merepotkan pertahanan Ecuador dan membahayakan gawang Ecuador dan akhirnya sejarah tercipta berkat gol Arkan Kaka melalui kaki terbaiknya ya, berawal dari penetrasi riski dari sisi sebelah kiri Indonesia yang menusuk ke depan yang lantas memberi umpan datar keeper Ecuador tak sanggup menangkapnya dan hal itu pun mampu diselesaikan dengan cermat oleh Arkan Kaka dengan naluri seorang striker namun sayang berselang kurun waktu 6 menit Ecuador berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama setelah striker Ecuador nampak tak terkawal oleh salah dua pemain back Timnas Indonesia kedua tim nampak saling menyerang meski dominan Timnas Ecuador yang menyerang namun Timnas Indonesia tetap mampu mengimbangi Ecuador dengan mencuri satu pin penting dalam laga malam tadi ya, dalam pertandingan semalam Timnas Indonesia seakan dibuat terkurung Ecuador tercatat menguasai bola dengan nilai 57% ball possession 18 tembakan namun tadi sangka menariknya dari 18 tembakan tersebut hanya terdapat 6 on target hal itu menunjukkan cukup solidnya pertahanan Timnas Indonesia sebaliknya Timnas Indonesia hanya mempunyai 6 tembakan dan 2 diantaranya tepat sasaran jika kita nilai dari pertandingan semalam para pemain Indonesia yang menonjol dan mempengaruhi tim di pertandingan terkhusus itu adalah Ikram dan Arkan Kaka ya, kedua pemain tersebut memiliki daya juang yang luar biasa tanpa membandingkan para pemain Timnas Indonesia lainnya Ecuador yang selalu membombardir serangan kegawang Indonesia berhasil menghalau serangan lawan dengan jatuh bangun dan berteriak terlihat 6 shot on target yang mengarah kegawang Timnas Indonesia berhasil diselamatkan dengan baik meskipun terlintas 1 gol yang sangat sulit dijangkau oleh keeper manapun jika kita melihat gol sundulan jarak dengan dari Timnas Ecuador dan diketahui Ikram mendapatkan rating tertinggi dalam pertandingan semalam dengan nilai 8,1 seperti yang dikutip dari SofaScore yang kedua adalah Arkan Kaka ya, Arkan Kaka layak menjadi pemain yang menonjol dengan positifnya dan menjadi bintang pada pertandingan semalam pasalnya jika tak ada gol dari Arkan Kaka maka Timnas Indonesia tidak akan memiliki poin saat menghadapi Ecuador dan hal ini sangat penting dalam ajang piala dunia yang dimana satu poin penting untuk melaju ke babak selanjutnya striker berusia 16 tahun itu sanggup mengukir sejarah baru bagi Indonesia dengan menjadi penyecetak gol pertama Timnas Indonesia di ajang piala dunia U17 tahun ya, melihat jalannya pertandingan sampai akhir pertandingan banyak yang menyebut bahwa Indonesia sedikit demi sedikit telah melalui perubahan yang signifikan dan hal itu terasa senang di mata para penggemar Indonesia terkhusus Presiden Indonesia Joko Widodo yang memberikan apresiasi kepada kinerja Timnas Indonesia saat melawan Ecuador dan mengatakan dengan hasil ini kita sudah mendapat satu poin itu harus diapresiasi karena peringkat Indonesia dan Ecuador terpaut jatuh yang 1.38 dalam kurung Ecuador yang 1.145 dalam kurung Indonesia Alhamdulillah tepat di hari pahlawan dan stadion yang memakai nama Bung Tomo anak-anak menunjukkan semangat tak mau kalah ucap Jokowi seperti yang dikutip dari bola.net.com sementara itu kedua pelatih juga memberikan komentarnya terkait pertandingan ini dimana Bima Sakti akan memperbaiki anak asunya dan akan melakukan yang terbaik Selain itu pelatih Ecuador U17 Diego Martinez Martinez mengaku terkesan dengan dua pemain Timnas Indonesia di piala dunia ini dua pemain yang dimaksud adalah back sayap Wolbert Jardim dan G. Dabin yang bermain di posisi gelandang dan Martinez mengatakan saya sangat suka nomor 12 Wolbert Jardim fullback dia bisa bermain di sisi kiri dan melebar serta nomor 10 G. Dabin kalian Timnas Indonesia U17 punya tim yang bagus sehingga bisa mencetak gol malam ini Indonesia juga membuat pertandingan yang bagus mereka sangat efektif saat bertahan di kotak penalti sehingga tadi banyak situasi yang membuat kami tidak bisa mencetak gol ucap Martinez pelatih Ecuador U17 ya jadi itulah tadi pertandingan bersejarah Indonesia di piala dunia U17 selamat menikmati selamat menikmati